Kita berlari langsung ke Amerika Serikat. Tepatnya, suka cita jutaan warga di Buffalo, New York, Amerika Serikat, pemirsa berjuang menahan cuaca beku akibat badai selju yang menerjang sejak Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan warga Indonesia yang berada di Boston, Mbak Shani Yunida Egan, diaspora Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit di kota Boston. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Gede Danaya. Ya, waalaikumsalam Mbak Shani. Mbak Shani, apa kabar? Selamat Natal ya Mbak Shani. Oh, terima kasih. Selamat Natal juga buat Gede Danaya dan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Mbak Shani, ini berada di mana saat ini? Di Boston atau di mana? Saya di tempat di tengah kota Boston, tepatnya di daerah Fenway, di Foniel Hall, jadi pos di tengahnya Boston. Ini kayak daerah apa ya, daerah terkenal di Boston kalau orang-orang turis ke sini, pasti mainnya ke sini. Ya, Mbak Shani, ini kan kita mendapatkan informasi di Buffalo, di Juyok Amerika Serikat ini kan badai salju cukup ekstrim begitu ya. Kalau di lokasi Anda saat ini seperti apa cuaca, Mbak? Kalau sekarang, seperti berita di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, di Amerika sedang diterpabade salju. Kalau di Boston, kebetulan kita tidak terkena salju, tapi terkena anginnya yang cukup pencang dan suhu udara yang cukup dingin. Kemarin itu suhu terdingin sampai minus 10 Celsius. Minus 10 Celsius, lalu treatment seperti apa sih, Mbak? Untuk bertahan di udara minus 10 ini kalau di Boston dan Mbak Shani biasanya seperti apa? Oh, kalau saya treatmentnya kalau tidak butuh-butuh banget, jangan keluar rumah karena jalanan sendiri licin, terus hawa yang terlalu dingin juga bisa bikin orang sakit. Di sini kan winternya lagi dipastikan tingkat stormnya lebih tinggi, jadi banyak penyakit juga. Kalau orang bilang kan winter itu sumbernya penyakit ya, memang setuju karena kita sekarang masih belum selesai dengan COVID-19, dengan pandemik, masih ada. Kalau dikatakan COVID ini sudah selesai, sebetulnya belum ada. Jadi untuk tips hidup biar nggak gampang kena sakit, tapi sekarang ini saya coba menghindari untuk acara-acara di kerumunan, terutama di dalam rumah. Meskipun saya sudah vaksin ya, tapi tips yang bagus untuk hal itu jangan terlalu banyak di kerumunan. Bahkan sekarang kalau dibilang pandemik COVID-19 itu sudah selesai, sebenarnya belum. Karena di sini angka COVID juga tinggi, tapi untuk acara-acara indoor, diperkirakan syaratnya diantaranya harus tes negatif. Oke, Mbak Shaini ini kemarin ada badai storm gitu ya di Amerika Serikat. Di lokasi Anda berada saat ini bagaimana? Isunya ini ada korban jiwa nih Mbak Shaini? Iya, kebetulan ya Alhamdulillah di Boston tidak terkena badai salju, tapi di daerah-daerah lain seperti Buffalo yang saya lihat di berita, badai saljunya sampai menghambat aktivitas bahkan menumbulkan listrik padam. Terus hal itu juga menimbulkan penghangat di rumah itu kan jadi tidak memadai. Jadi di daerah-daerah state lain itu dibuka untuk para orang-orang yang tidak terkena, orang-orang yang tidak bisa mempunyai penghangat, jadi dilindungi dari hal itu dari pemerintah sendiri menyediakan untuk, kayak apa ya, kalau di Indonesia itu namanya kayak daerah. Iya, shelter begitu. Tapi Alhamdulillah di Boston masih aman-aman saja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Shaini atas informasinya langsung dari Boston Amerika Serikat. Ini memang untuk badai saljunya cukup parah. Sangat ekstrim di wilayah New York dan tadi Bandara Buffalo juga sempat ditutup begitu ya. Bahkan beberapa orang juga mengatakan ini adalah one in a generation storm, karena terjadi terakhir 70 tahun yang lama. Betul, 20 orang meninggal dunia. Betul sekali.